Pesona Pondok Pesantren di Turin ini begitu tersohor di Indonesia. Arsitektur unik Pondok Pesantren berlantai 10 dengan warna biru putih ini terletak di Gang Anggur RT27 RW6 Desa Sananrejo, Kecamatan Turin, Kabupaten Malang. Pondok Pesantren Salafia Biharu Bahri Asalli Fadolir Rohma atau Bibaah Fadolo ini berdiri sejak tahun 1963 dan memiliki ribuan santri yang memperdalam ilmu Islam. Sebagian santrinya ada yang tinggal di dalam pesantren. Santri yang tinggal di pesantren itu mayoritas sudah berumah tangga, jumlahnya tak kurang dari 55 keluarga. Keluarga yang ada di dalam Pondok Pesantren itu merupakan warga Desa Sananrejo. Hanya saja mereka itu menimba ilmu di dalam Pondok Pesantren bersama keluarganya. Di antara santri perempuan warga Pondok terdapat ibu hamil. Nama-nama mereka termasuk dalam daftar Posyandu Matahari III Desa Sananrejo. Bahkan jumlah ibu hamil terbanyak di Posyandu Matahari III justru dari lingkungan pesantren. Tetapi tidak semua ibu hamil dari pesantren ini selalu hadir di Posyandu karena beberapa alasan. Desa Sananrejo merupakan salah satu wilayah intervensi game melalui Yayasan Paramitra untuk program rumpi sehat dengan metode EMU-DEMU. Sejak Maret 2016, kelas ibu hamil di Posyandu Matahari III telah dikenalkan EMU-DEMU oleh fasilitator desa dari Yayasan Paramitra. Sayangnya, tidak semua ibu hamil bisa hadir di kelas bumil, terutama mereka dari lingkungan Pondok Pesantren. Hingga mengemuka sebuah gagasan untuk menyelenggarakan kelas ibu hamil di dalam lingkungan Pondok Pesantren agar semua peserta bisa hadir. Usulan cerdas itu dikemukakan oleh seorang kader Posyandu bernama Susi Lawati. Upaya itu dimulai dengan kunjungan keluarga atau home visit oleh fasilitator desa bersama kader Posyandu. Namun, karena Pondok Pesantren adalah lingkungan eksklusif yang memiliki peraturan khas, maka setiap aktivitas yang dilakukan di dalam pesantren harus mendapatkan izin dari pihak pengelola. Demikian pula home visit untuk mengenalkan EMU-DEMU kepada setiap ibu hamil warga Pondok Pesantren. Rata-rata ibu-ibu hamil itu terkesan dan sangat antusias karena EMU-DEMU kan memang menyenangkan, bisa menjalin interaksi dan komunikasi antara kami dengan ibu hamil. Secara diam-diam, Guda Sagitawati, seorang pengurus santriwati Pondok Pesantren Biba Afadlo terkesan dengan EMU-DEMU. Hati perempuan lincah dan ramah ini telah tersentuh oleh pesan penting yang terkandung di dalam EMU-DEMU. Menurut saya EMU-DEMU itu sangat penting sekali karena memberikan pemahaman terhadap ibu hamil, artikel untuk ibu hamil, kemudian asli eksklusif dengan cara yang sangat menyenangkan. Oleh karena itu saya nganturkan ke dalam, kemudian saya juga minta izin untuk dibukanya kelas ibu hamil, ya Alhamdulillah disetujui oleh TIO. Gayung bersambut, liat baik Susilawati, disambut baik oleh pengurus Pondok Pesantren untuk menyelenggarakan kelas ibu hamil secara rutin di dalam pesantren. Ibu nyai pengasuh pesantren pun telah membuka jalan lebar untuk kegiatan ini. Keanggunan Pondok Pesantren Biba Afadlo tak hanya tampak dari arsitekturnya saja, namun juga dipercantik oleh tindakan mulia perempuan-perempuan di lingkungannya, seperti Susilawati dan Guda Sagitawati. Mereka telah menciptakan perubahan yang paling bermakna di lingkungan pesantren, dilandasi oleh kesadaran betapa pentingnya menyelamatkan seribu hari pertama kehidupan.